Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan mengamankan seorang pria asal Panean karena terlibat pencurian kotak amal. Tidak tanggung-tanggung tersangka sudah 11 kali melakukan pencurian kotak amal di beberapa lokasi di Magetan. Berakhir sudah petualangan RK, warga desa ngiliran kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, dalam melakukan pencurian kotak amal masjid dan musola. Pria 24 tahun ini diamankan petugas Satres Krim Polres Magetan setelah 11 kali mencuri uang kotak amal di wilayah Magetan. Modusnya pria beristri ini pura-pura sholat. Saat kondisi sepi, ia melancarkan aksinya dengan mencongkel kotak amal dan membawa kabur uang di dalamnya. Akhirnya dengan berbekal foto sepeda motor dari warga, petugas kepolisian dari Polsek Panean dan Polres Magetan menangkap pelaku. Terakhir mencuri uang kotak amal musola di Panean Magetan. Dengan cara mencongkel kotak amal tersebut menggunakan open. Terus sebelum kamu mencongkel itu gimana? Pura-pura atau gimana cara? Ya dengan cara masuk masjid dulu, lalu saya mengambil kotak amal tersebut. Pura-pura sholat? Iya. Mereka gunakan apa mas? Untuk keseharian saya pak, kepentingan saya sendiri. Emang sudah punya anak? Belum, belum punya anak. Sudah nikah? Sudah. Laku ini membawa kendaraan miliknya sendiri, kemudian ada warga yang curiga atas keberadaan sepeda motor tersebut difoto oleh warga. Setelah dilakukan pemotretan, sorenya ketika takmir melakukan pengecekan, ini diketahui adanya kotak amal yang rusak. Kemungkinan pelakunya yang menggunakan kendaraan bermotor tadi yang telah dipotret oleh warga. Dengan adanya informasi itu, anggota kami, penyidik, segera melakukan penyidikan tentang pemilikan kendaraan tersebut. Nah ini diketahui bahwa pemilik kendaraan adalah pelaku yang tadi kami jelaskan, kemudian segera kami bawa ke kantor untuk kami lakukan intubrasi. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. M. Ramzi, JTV, Magetan